Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara mengakses koleksi-koleksi perpustakaan UPI di repository UPI dan juga jurnal-jurnal ilmiah internasional dengan menggunakan OpenVPN dan extension MyLocked di web browser Google Chrome. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai saja. Pertama yang kita butuhkan, oh iya, saya share dulu. Oke. Untuk mengakses repository UPI dan jurnal internasional menggunakan OpenVPN dan aplikasi MyLocked ini, kita membutuhkan beberapa hal. Yang pertama kita butuhkan adalah akun email upi.edu. Kalau kawan-kawan sudah memiliki, nanti kita bisa menggunakannya untuk mendaftarkan di aplikasi MyLocked. Tapi jika belum mendapatkan akun email upi.edu ini, silakan bisa menghubungi DITPTIK, DITPTIK UPI. Kemudian yang berikutnya adalah file installer OpenVPN. Nanti akan saya berbagikan link-nya di mana kita bisa mendownload file installer OpenVPN ini. Kemudian juga file konfigurasi OpenVPN. Jadi nanti kita akan menggunakan file ini untuk mengkonfigurasi OpenVPN secara otomatis. Jadi kita tidak usah mengkonfigurasinya dengan manual. Dan nanti saya juga akan bagikan link untuk mendownload file konfigurasi OpenVPN ini. Dan tentu saja kita membutuhkan browser Google Chrome. Kita menggunakan browser ini karena nanti kita akan membutuhkan ekstensi MyLocked. Dan ekstensi ini yang ada di Google Chrome. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama kita mulai dulu dari mendownload file installer OpenVPN. Nah, file installer OpenVPN ini ada di sini. Alamatnya di https openvpn.net slash community dash downloads slash. Seperti ini. Nanti saya akan bagikan di deskripsi video ini. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini tersedia banyak sekali pilihan. Ada yang Windows 32-bit. Ada Windows 64-bit. Tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan komputer kita atau laptop kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa komputer kita itu 32-bit atau 64-bit Windows-nya. Kita bisa cari di sini, di kotak pencari yang seperti ini. Kita klik, kemudian ketik system information. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada X64-Base PC. Nah, kalau seperti ini berarti komputer saya menggunakan Windows 64-bit. Sedangkan untuk yang 32-bit, tulisannya yang akan muncul adalah X86. Jadi, sekali lagi, kalau yang tulisannya X64 berarti ini 64-bit. Sedangkan yang tulisannya X86 berarti itu yang 32-bit. Nah, kita pilih yang sesuai dengan komputer kita. Kemudian di sini juga ada OS-nya. Ini Microsoft Windows 10. Berarti saya menggunakan Windows 10 64-bit. Baik. Nah, kita install di sini. Berarti kalau untuk laptop saya, kita pilih yang ini. Kita klik ini, kemudian nanti otomatis akan menginstall, mendownload sampai selesai. Ini kurang lebih ukurannya 4 MB. Ketua, saya sudah mendownload sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah file konfigurasinya. Untuk file konfigurasi ada di sini. Alamatnya di http. .2, garis miring, garis miring, di, strict, tika, titik, uki, titik edu, garis miring. Ini juga sama ukurannya, kurang lebih 4 MB. Nah, untuk yang ini, di bagian atas ada file unduh. Kita pilih file unduh internet, bukan yang intranet. Kalau intranet untuk di jaringan dalam di uvi. Jadi kita harus ke Upinet Nah kalau yang internet ini bisa kita gunakan untuk menginstall di komputer di rumah Kita pilih ini Nah ada di sini Kalau dilihat pilihannya ada Nah ini ada intranet Kalau yang dibawahnya ini Internet Nah ini internet Nah tinggal pilih Sesuai dengan OS kita Nah kebetulan saya pakai yang Windows 10 Jadi saya pakai yang ini Open VPN Win 10 Kalau yang menggunakan Windows 7 atau Windows 8 Windows experience terusnya silahkan bisa menggunakan ini Atau juga yang menggunakan Android Bisa menggunakan ini Nah setelah itu Kebetulan saya sudah mengunduh sebelumnya juga Berikutnya adalah aplikasi MyLock Nah untuk aplikasi MyLock ini Kita harus punya akun dulu Jadi kita harus punya akun menggunakan akun email UPI.edu Bagaimana mendapatkan akun MyLock ini Caranya adalah dengan mendaftar di website ini Kita buka perpustakaan UPI.edu Kemudian kita scroll ke bawah Ini ada MyLock Daftar akun Nah kita klik Daftar akun Dan nanti akan muncul formulir Silahkan isi sesuai dengan data kita Dimulai dari alamat email Tentu ini menggunakan email UPI.edu Kemudian nama lengkap Lalu kategorinya Berarti kita pilih sesuai kategori kita Maswa atau dosen Lalu NIM-nya Kemudian fakultas Kita pilih Untuk Fakultas yang di pasca serjana Silahkan dikonfirmasi ke prodinya masing-masing Apakah sudah terintegrasi atau belum Kalau sudah terintegrasi berarti Kita menggunakan fakultasnya sesuai dengan Fakultas masing-masing Misalkan Untuk saya di Prodi Bahasa Inggris Prodi Penelitian Bahasa Inggris Itu sudah terintegrasi Jadi saya pilih FPBS Kecuali untuk Prodi yang belum terintegrasi Maka pilihnya SPS Nah untuk kampus daerah Silahkan bisa pilih KAMDA KAMDA Semedang KAMDA TAS Malaya Serang Dan seterusnya Lalu di sana Departemen Prodi Isikan Kemudian juga nomor HP atau Whatsapp Kalau sudah nanti submit Kalau sudah di submit Nanti kita akan mendapatkan akun lewat Email di Upi.edu Jadi kita nanti buka emailnya Kemudian dilihat Apa namanya Isinya Disitu biasanya ada untuk mereset password Mending kita reset password sesuai dengan Apa yang kita inginkan Jadi password ini kita ganti Setelah itu baru kita bisa login Nah Nanti kita masukkan alamat email kita Kemudian juga passwordnya Lalu sign in Setelah sign in Nanti kita akan masuk ke brandan mail log Nah Disini Warnanya masih abu-abu Artinya belum bisa diakses Kenapa? Karena saya belum menginstall extensionnya Nah di sebelah kanan atas ini ada Add extension Kita klik ini Kemudian nanti akan mendownload Nah akan masuk ke Nah disini Kita klik lagi Add to Chrome Tambahkan ke Chrome Kita add Kemudian nanti akan Muncul lagi jenis seperti ini Tambahkan extensi Kemudian tunggu beberapa saat Sampai terpasang Nah ini sudah Terdownload Ini nya Kemudian otomatis Nah otomatis ini Sudah ditambahkan ke Chrome Nah kemudian nanti kita Masuk lagi Menggunakan open yang tadi Nah sekarang sudah berubah warna Yang tadinya Abu-abu Sekarang sudah ada warnanya Ini sudah bisa diakses Kita klik Nah bisa Ini ada Jurnal-jurnal Milik Kupi Kita klik disini Misalkan IJAL Indonesian Journal of Light Linguistics Klik nanti masuk ke Jurnal tersebut Nanti kita bisa Browsing Artikelnya Dan Bisa membaca Atau Mendownload Nah disini Kita lihat Misalkan Kita lihat satu saja ya Oke Kita buka artikel yang ini Kemudian Nah disini ada pilihan Full text PDF Nah kalau kita klik PDF Nanti dia akan memunculkan File PDF nya Dan nanti bisa kita download Kita coba Ya seperti ini Bentuknya Nanti akan muncul disini Tampilannya Ini kalau untuk mendownload Kita tinggal klik Tanda panah bawah ini Dan ada muncul Text download Nanti kita bisa download Dan akan didownload Dalam bentuk PDF Itu untuk Untuk My load Nah sekarang kalau untuk Ini digital copy tadi Sekarang untuk repository Repository ini Disini kita belum Apa namanya Belum install Open VPN Jadi kita belum bisa Mengakses Secara penuh Kalau kita ketik search Disini kita bisa mencari Tapi nanti hasilnya Tidak bisa di download Misalkan Saya ketik disini English Salah satu jatuh Ketika pertama di title Kita pilih title Dan kita ketik Search Penyak sekali disini Kalau kita pilih Satu Misalkan yang ini Kemudian Ini di bagian Coba kita lihat Chapter 1 Download Oh bisa Nah ini bisa Berarti untuk Mengakses repository Kita juga bisa Menggunakan ini My load Nah Sedangkan untuk Jurnal-jurnal Internasional Kita membutuhkan Instalasi Open VPN Jadi My load ini Kita gunakan Untuk akses yang internal Jurnal Dan Repository Tesis Disertasi Skripsi Dan seterusnya Baik Sekarang kita coba Yang open VPN Untuk open VPN Caranya seperti ini Kita cari dulu Filenya Disini sudah ada Sudah saya download Open VPN Dan konfigurasinya Nah Untuk konfigurasi ini Karena kita Mendownload dalam Untuk kar Kita ekstrak dulu Ekstrak disini Diklik kanan Kemudian ekstrak disini Oke akan muncul Seperti ini Nah pertama kita install Open VPNnya Klik kanan dua kali Dia akan munculkan Seperti ini Kemudian Klik install now Oke kita tunggu beberapa saat Sampai nanti Instalasinya selesai Dan nanti kita akan Menginstall konfigurasinya Dengan File konfigurasi Yang sudah disediakan Setelah matis Oleh Direkturat TKOP Sekali lagi untuk Open VPN ini Bisa kita gunakan Untuk mengakses Jurnal-jurnal ilmiah Internasional Jadi bukan yang dari Dalam UBI Kalau dari internal Kita bisa menggunakan Aplikasi MyLoft Yang tadi Tapi dengan syarat Kita harus menggunakan Akum terlebih dahulu Oke kita Ketik yes Kita klik yes Oke Install perjalan Sekali lagi selesai Jurnal-jurnal Internasional yang bisa Kita akses ini Hanya jurnal-jurnal Yang sudah Berjasama dengan Dengan UBI Jadi tidak Tidak semua Jurnal-jurnal Tapi Jurnal-jurnal Yang sudah Berjasama dengan UBI Ini Adalah jurnal-jurnal Internasional Yang memang Reproduksinya sangat baik Ada beberapa Contoh diantaranya Yaitu yang Temerald Kemudian juga Cambridge Kemudian ada juga Oxford Lalu Sage Dan Wiley Dan seterusnya Nanti kita bisa Lihat satu-satu Oke Sudah Selesai Kita close Kemudian Berikutnya adalah Kita akan No readable Connection Profiles Confuci Files Found Oke Kita klik Oke Karena kita belum Menginstal konfigurasinya Kita Klik dua kali Di file Konfigurasi ini Yang tadi Yang sudah kita Dia akan menginstal Dia akan menginstal secara otomatis Kita klik yes Install Kita tunggu beberapa saat Dan nanti kita lihat Bedanya Sebelum dan setelah Menggunakan Open VPN Ini completed Kita bisa di sini Kita klik close Tutup Oke Nanti akan muncul Icon seperti ini Di Pojok kanan bawah Icon Computer Dan ada Ada log Ada gemboknya Ada tulisan Open VPN GUI GUI Oke Kita lihat Di sini Di perpustakaan UPI EDU Ini ada pilihan Jurnal-jurnal Internasional Ada Emerald Ada Sage Dan ada Springer Kemudian juga Oxford Dan yang lainnya Kita klik Misalkan yang Sage Nah Ini sudah muncul Universitas Pendidikan Indonesia Ada icon-nya di sini Nah Di sini kalau kita lihat Kalau kita lihat Misalkan kita Ubah konfigurasinya Kita disconnect Karena ini tadi Sudah di konfigurasi Otomatis Terhubung Bagaimana Cara melihatnya Terhubung atau tidak Kita klik kanan Di icon ini Nah Di sini ada kata-kata Connect Tambungkan Ada disconnect Kalau kita Menggunakan ini Kita lihat Kita berusaha Jadi Terus nyesalkan In English Oke Ini kebetulan Open Ini bisa di download PDF-nya Kalau belum Menggunakan Open VPN Maka tidak akan muncul Logo UP di sini Karena kita sudah menggunakan Open VPN Muncul Logo UP di sini Oke Nah Begitu juga dengan Kalau kita menggunakan MyLog Kalau kita Buka MyLog Di sini ada Collection Ada e-resources Database Di database ini Nanti kita akan bisa melihat Journal-journal yang bisa kita Akses Nah Di sini ada Enval Ada E-report Digit Library Dan seterusnya Kalau misalkan kita pilih Let's say Applications and journals Seperti ini Sama dengan yang tadi Ini berarti sudah Terkoneksi Jadi kita sudah Punya akses Di sini Nah Bisa juga Dengan Kita konektan Bukannya Connect Nah Nanti kita akan Diminta username dan password Untuk username dan password ini Kita menggunakan Nomor NIM Dan Password yang Kita dapatkan dari Upi Ini adalah Username dan password Yang digunakan Untuk login Di Spot Kemudian juga Di Apa namanya Di Siaku Dan seterusnya Kita menggunakan Nomor NIM Dan Seperti ini Dan passwordnya Kita klik ok Nanti automaksikan Connect Kita klik allow access Disini akan berwarna hijau Ini artinya Connected Berhubung Ke jaringan Internet Milik Upi Jadi kita bisa Mengakses Apa yang dimiliki oleh Upi Di Depository Disini Di Repository Upi E-resources Datisnya dari E-resources Kemudian Repository Lalu ada Repovos Kita bisa Menggunakannya Untuk View on screen Jadi dibaca Tidak Harus Di download Klik ini Nah Untuk membaca ini Kita lihat Akan membeda dengan yang tadi Kalau tadi langsung Muncul disininya Tombol search Kalau yang ini Ada buku tamu Jadi kita klik Buku tamu Kita masukkan Apa namanya Nama kita Sesuai dengan data Sesuai dengan data Dan Simpan Nanti akan masuk ke Kolom pencarian Nanti kita bisa Lihat disini Ada browse Ada search Misalkan kita pilih Search Search Repopos Kita cari saja Nah disini Nanti ada Berbagai macam Kategori Dokumen Dokumennya Bentuknya apa Kemudian title Judulnya Judulnya Abstract 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 Date Tanggal Kita bisa menggunakan Salah satu kategori ini Dan ini ada Ada all of Ada any of Kalau all of itu berarti Semuanya Misalkan kita Klik English Nanti yang akan dicara adalah English assessment All of Tapi kalau kita Pilih any of Ini berarti yang akan dicara adalah English Atau assessment Semua yang ada kata-kata English Atau ada kata-kata Assessment Kalau kita pilih all of Nanti yang dicara adalah Yang ada kata-kata English assessment Jadi Kedua-duanya Kemudian Di bawah ada Subject Subject ini adalah Bidangnya Kita pilih Bidangnya mana Misalkan kalau saya Bahasa Inggris Saya cari yang Disini Di PE PE English Bisa dipilih Kemudian Item type Tipe Tulisannya Dokumennya Bentuknya apa Artikel book section Dan seterusnya Atau tugas akhir skripsi Misalkan ini Kita pilih Klik ini Tugas akhir skripsi Kasis disertasi Dan seterusnya Dan yang lain-lain Kita bisa Menggunakan kategori Sebenarnya bisa kita Hanya menggunakan Salah satu saja Dan kita langsung Klik search Tidak harus semuanya Ini hanya Pilihan saja Misalkan kita sudah pilih Tadi English assessment All of Di klik search Kita lihat Apa yang akan muncul Nah ini ada Ada 235 entry Di bagian Oke Nah ini Ada Tesis Ada Skripsi Dan seterusnya S1 Tesis Seperti ini Skripsi Banyak sekali ini Dan nanti kita bisa Pilih salah satunya Bisa kita klik Sini Atau bisa klik Ke judulnya Kalau kita klik Sini Di filenya Misalkan seperti ini Bisa kita preview Jadi tidak harus Tidak harus Tidak harus Di download Di preview dulu Sini ada Tombol next Next Dan seterusnya Atau kita download Kalau kita download Misalkan di bagian Chapter 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 3 Kita juga akan Lihat perbedaannya Dengan Menggunakan Tanpa Menggunakan Open VPN Ini bisa kita buka Chapter 3 Biasanya Yang dibatasi Adalah Chapter 3 Chapter 4 Jadi Chapter 1 Chapter 2 Itu masih Bisa dilihat Dari Luar jaringan Jadi Tanpa kita Tanpa kita Menggunakan Open VPN Kita bisa menggunakan Bisa mencari Di Redmastory Sekarang Kalau kita tidak Menggunakan Open VPN Coba kita Disconnectkan Kita klik kanan Disconnect Ini sudah Disconnect Kita lihat Oke Kita lihat Tidak muncul Karena Tidak bisa Diakses Jika tidak Menggunakan Open VPN Kita coba Kita coba lagi Repofos Repofos in Upi Edu Kita menggunakan Repofos yang tadi Kita klik Alamatnya Sama Tapi Kita lihat Apakah dia masuk Atau enggak Jadi kalau Tidak menggunakan Open VPN Jadi Bisa diakses Oke Itulah Cara mengakses Reposit dari Ubi Dan juga Jurnal internet Ternasional Melalui Internet Dari rumah Dengan menggunakan Open VPN Dan Aplikasi MyLog Sekian yang bisa Saya bagikan Selamatnya Saya memaaf Kita ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih